Ya, perlakuan pasien miskin tidak sama di masing-masing daerah. Di pusat pemerintahan Ibu Kota Jakarta, warga miskin mulai merasakan kemudahan. Cukup dengan memiliki kartu Jakarta Sehat, warga miskin Ibu Kota bisa langsung berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Salam sejahtera bagi kita semua. Rakyat miskin Ibu Kota mulai sedikit lega. Paling tidak untuk masalah kesehatan mereka tidak perlu lagi dipusingkan soal biaya. Sebab Pemda DKI Jakarta menjamin berobat gratis. Tepat di hari pahlawan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membagikan 75 kartu sehat untuk warga Jakarta. Pembagian secara simbolis ini dilakukan di dua wilayah, masing-masing di Pademangan dan Tambora. Pemda DKI menargetkan untuk tahun 2013 sudah tersebar 4,5 juta kartu sehat. Dari 9 juta kartu untuk warga miskin Ibu Kota. Kartu Jakarta Sehat ini merupakan aplikasi dari program Jam Kesedah. Secara sistem, kartu Jakarta Sehat ini sudah siap digunakan. Beberapa rumah sakit juga sudah mau menjalankan sistem ini. Sudah ada 88 rumah sakit kok mau semuanya. Artinya apa? Artinya kita ini tinggal mau perbaiki manajemen nanti di puskes masjid rumah sakit. Sehingga semuanya terlayani, merasa terlayani dengan baik. Bagi masyarakat miskin kota, pembagian kartu Jakarta Sehat ini sangat mengembirakan. Sekalipun, realisasi di lapangan mereka tetap akan mengawal, sehingga program kartu Jakarta Sehat ini tidak hanya manis di awal, tapi pahit di pelaksanaan. Untuk memastikan penggunaan kartu Jakarta Sehat bukan omong kosong, Jokowi mendatangi salah satu puskes masjid Tabora. Ia juga menempelkan pengumuman pelayanan gratis sebagai tanda berlakunya kartu Jakarta Sehat. Sementara di kawasan Pademangan Timur, Jakarta Utara, warga yang sudah menerima kartu Jakarta Sehat memanfaatkan kartu untuk perobat. Kakek 74 tahun ini sudah 2 bulan menderita luka di kaki kiri akibat tabrak lara. Setelah melalui prosedur yang ditentukan, pasien langsung mendapatkan layanan kesehatan gratis di puskes masjid TK.